Jodoh si naga langit jelit 7. Diam-diam Tian Liong memperhitungkan. Terowongan itu cukup jauh, merupakan terowongan yang tingginya sekitar 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Hem, kalau tidak salah perkiraannya, terowongan itu terus menurun menuju ke arah kuil. Setelah cukup jauh mereka berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan yang cukup luas dan si hidung bengkak memadamkan obornya karena ruangan itu terang, selain mendapat cahaya matahari yang datang dari bagian atas yang berlubang-lubang dan berbatu, juga di situ terdapat penerangan lampu-lampu gantung yang cukup banyak. Memasuki ruangan yang luas itu, segera Tian Liong mendengar isak tertahan dari sebelah kiri. Dia menoleh dan melihat sebuah kamar yang pintunya berterali, memakai kisi-kisi, sehingga dia dapat melihat keadaan dalam kamar itu. Tanpa ada 4 orang gadis muda duduk di atas sebuah pembaringan dan keempatnya menangis tanpa suara, hanya terisak-isak. Wajah mereka pucat, rambut mereka kusut dan mereka kelihatan ketakutan dan berduka. Tian Liong teringat akan cerita 2 orang janda bahwa selain 2 orang gadis anak mereka, lebih dulu sudah ada 4 orang gadis yang dijadikan korban dilempar ke dalam pintu istana Dewa Ular Hitam itu. Tentu inilah 4 orang gadis yang dijadikan korban itu. Hayo jalan terus, jangan berhenti dan memandang kemana-mana bentak pendeta yang kepalanya botak sambil mendorong tunggung Tian Liong sehingga pemuda itu terhuyung ke depan. Setelah melewati ruangan itu, mereka tiba di sebuah ruangan lain dan dalam ruangan itu terdapat sebuah meja besar, 4 buah kursi dan sebuah pembaringan besar. Di sudut terdapat 2 buah bangku dan panaslah hati Tian Liong melihat betapa di setiap bangku rebah telentang seorang gadis yang kaki dan tangannya terikat pada bangku. Itulah 2 orang gadis remaja yang tadi dilempar ke dalam sumur. 2 orang gadis itu juga menangis tanpa suara, tampak ketakutan dan tidak berdaya. Tian Liong merasa lega karena dia dapat melihat bahwa 2 orang gadis remaja yang baru saja ditawan itu belum terganggu. Kedatangannya tidak terlambat. Dia melihat seorang laki-laki raksasa yang tadi mengaku sebagai Hek Chua Kau Chu, duduk menghadapi meja yang besar di mana terhidang beberapa mangkok masakan dan seguchi arak dengan cawannya. Dan di sudut ruangan itu Tian Liong melihat sebuah peti besar. Pasti itu tempat penyimpanan harta benda yang mereka dapatkan dari para penduduk, pikir Tian Liong. Hem, bagaimana kalian dapat menangkap anjing ini Hek Chua Kau Chu itu bertanya sambil memandang rendah kepada Tian Liong. Dia terjatuh ke dalam jaring, Kau Chu. Katanya dia memang dijadikan korban agar menjadi pelayan di sini, kata si kepala botak. Bohong! Tidak mungkin penduduk diusun memberikan sesuatu yang tidak kita minta. Paksa dia untuk mengaku kata raksasa bermuka hitam itu. Berlutut kau bentak si hidung besar sambil mendorong Tian Liong agar berlutut menghadap raksasa muka hitam itu. Akan tetapi sekarang setelah Tian Liong tahu bahwa gerombolan penjahat itu hanya terdiri dari empat orang itu, dia segera bertindak. Ketika si hidung besar mendorongnya, tubuhnya sama sekali tidak terguncang dan dia cepat membalik, menangkap lengan orang yang mendorongnya dan sekali tarik dengan pengerahan tenaga, si hidung besar itu yang roboh berlutut. Melihat ini, dua orang kawannya, yaitu si botak dan si mat lebar berjenggot menjadi marah. Tanpa berkata apa-apa lagi mereka berdua menerjang Tian Liong sambil mencabut pedang yang tergantung di petunggung mereka. Tian Liong cepat mengelak. Si hidung besar sudah bangkit pula dan dengan pedang di tangan dia pun mengeroyok Tian Liong. Pemuda ini tidak mau memberi hati lagi. Tubuhnya bergerak cepat sekali sehingga yang tampak hanya bayangannya saja berkelebat, kaki dan tangannya menyambar-nyambar dan terdengar teriakan tiga orang pengeroyok itu dan satu demi satu mereka roboh dengan tubuh terluka berdarah oleh pedang mereka sendiri. Ternyata Tian Liong dapat menangkap pergelangan tangan para pengeroyok yang memegang pedang dan membalikan tangan itu sehingga pedangnya melukai si pemegang sendiri. Ada yang pundaknya terbacok, ada yang lengan kirinya terbacok, dan ada yang pedangnya meluncur ke bawah melukai paha sendiri. Tiga orang itu terpelanting dan mengadu-adu dengan bagian tubuh yang terluka itu bercucuran darah. Hek Chua Kau Chu menjadi terkejut, akan tetapi juga marah bukan Ming. Dia bangkit berdiri dan membuka lingkaran ular hitam yang melilit pinggangnya. Entah apa yang dilakukannya terhadap ular hitam itu karena tiba-tiba ular hitam itu mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mengeluarkan suara mendesis-desis marah dan dari moncongnya menyambar uap kehitaman yang mengeluarkan bau amis. Tian Leong maklum bahwa ular itu berbisa dan berbahaya sekali, maka seka ii kakinya mencuat, meja yang berada di depan raksasa muka hitam itu ditendangnya sehingga meja itu melayang ke arah Hek Chua Kau Chu, didahului oleh mangkok-mangkok sayur, guci dan cawan arak. Akan tetapi ternyata raksasa muka hitam itu, biarpun memiliki tubuh tinggi besar dengan perut gendut, dapat bergerak dengan gesit sekali. Tubuhnya sudah mencelat ke kiri sehingga serangan meja itu tidak mengenai dirinya. Anjing kecil, mampus kau bentaknya dan sinar hitam menyambar leher Tian Leong. Itu adalah ular yang dipegang ekornya oleh Hek Chua Kau Chu dan diayun menyerang Tian Leong. Moncong ular itu terbuka siap menggigit leher pemuda itu. Akan tetapi dengan mudah saja Tian Leong menghindar dengan langkah kakinya, kemudian dari samping dia membalas dengan serangan kakinya yang mencuat dalam sebuah tendangan kilat yang mendatangkan angin dasyat ke arah perut gendut lawan. Hek Chua Kau Chu menggerakkan tangan kirinya yang besar dan panjang, mengerahkan tenaga menangkis ke arah kaki yang menyambar dengan maksud untuk memukul patah kaki lawan. Siu Ut, Duk hebat sekali benturan antara kaki dan lengan yang besarnya berimbang dengan kaki Tian Leong. Seluruh ruangan itu seperti tergetar oleh pertemuan dua tenaga dasyat itu dan akibatnya, tubuh Hek Chua Kau Chu terhuyung ke belakang dan lengannya yang menangkis terasa panas dan nyeri. Hek Chua Kau Chu menjadi semakin marah, juga dia menyadari bahwa pemuda itu bukanlah seorang korban seperti pengakuannya, melainkan seorang pendekar yang jelas hendak menentangnya. Melihat bahaya mengancam dan tiga orang murid yang membantunya dalam aksi kejahatan yang berkedok agama baru Hek Chua Kau Chu itu kini telah terkapar dan terluka sehingga tidak dapat membantunya lagi, dia menjadi nekat. Akan tetapi, dia pun mencari jalan untuk dapat mempergunakan ilmu sihirnya, maka setelah adu tenaga tadi, dia berseru. Tahan dulu. Orang muda, jelas bahwa engkau bukan seorang penduduk dusun dan engkau sengaja datang hendak mengganggu kami. Katakan, siapa engkau namaku Sotian Leong. Jangan katakan bahwa aku datang hendak mengganggu karena kalau bicara tentang gangguan, engkau dan tiga pembantumulah yang mengganggu penduduk dusun selama tiga bulan ini. Engkau dapat membodohi penduduk dusun tentang dewa ular hitam itu, akan tetapi aku tahu bahwa engkau telah membohongi rakyat. Aku datang untuk menghentikan kejahatanmu yang keji itu. Engkau bukan saja memeras rakyat untuk menyerahkan harta benda dan ternak mereka, akan tetapi juga mengganggu gadis-gadis mereka diambiam Hek Chua Kau Chu membaca mantra, mengerahkan kekuatan sihir dalam pandang matanya, lalu membentak. Sotian Leong. Aku tidak berbohong. Lihat baik-baik, aku adalah penjelmaan dewa ular hitam raksasa itu membuat gerakan dengan kedua tangannya ke arah Tian Leong, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan suara mendesis-desis dan mengalungkan ular hitamnya di leher. Kedua matanya mencorong dan mengandung getaran tenaga sihir yang amat kuat. Tian Leong kagum juga karena getaran tenaga sihir itu sedemikian kuatnya sehingga mendadak dia melihat betapa kepala laki-laki tinggi besar itu berubah menjadi kepala ular raksasa yang amat mengerikan. Akan tetapi Tian Leong adalah murid Tiong Li Chin Jin yang sakti dan yang tahu akan segala macam ilmu sihir yang berasal dari negara barat, India, dan tahu pula bagaimana untuk mengatasinya. Maka, melihat perubahan kepala itu, Tian Leong tersenyum tenang dan begitu dia mengerahkan kekuatan batinnya, kepala raksasa itu pulih kembali seperti biasa. Hek Choa Kauju tidak menyadari bahwa Tian Leong tidak terpengaruh oleh sihirnya dan mengira bahwa pemuda itu telah dapat dia pengaruhi, dia lalu berseru nyaring dengan suara memerintah. So Tian Leong, berlututlah engkau dan beri hormat kepada Hek Choa Sian, Dewa Ular Hitam Tian Leong dapat merasakan getaran kuat menyerangnya dan hendak memaksanya menjatuhkan dirinya berlutut. Akan tetapi dengan pengerahan tenaga dalamnya dia dapat menangkis serangan ini, bahkan dia tersenyum dan berkata suaranya lembut namun mengandung wibawah yang kuat. Hek Choa Kauju, setan ular hitam kalau engkau ingin berlutut, berlututlah sendiri, tidak perlu mengajak aku tiba-tiba kedua kaki raksasa itu bertekuk lutut. Dia menjadi terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa akan begini jadinya. Baru dia menyadari bahwa pemuda itu bukan saja tidak terpengaruh sihirnya, akan tetapi bahkan dapat menyerang balik sehingga dia sendiri yang berlutut. Akan tetapi dia dapat menguasai dirinya dengan cepat dan dia sudah melompat berdiri lalu melepaskan ular hitam itu dari lehernya, kemudian menyerang Tian Leong dengan ularnya yang dia pergunakan sebagai cambuk. Kepala ular itu menyambar dengan moncong terbuka. Akan tetapi dengan mudah Tian Leong dapat menghindarkan diri dengan melakan-lakan. Ular itu menyambar-nyambar, mengeluarkan suara mendesis-desis dan bercuitan saking cepat dan kuatnya ular itu digerakkan tangan raksasa muka hitam itu. Tian Leong bergerak dengan tenang, mengelap ke sana-sini, berloncatan dan ketika dia mendapat kesempatan, kaki kirinya menendang. Buk perut gendut itu terkena tendangan. Raksasa yang nama aslinya Gupang itu melindungi perutnya dengan kekebalan sehingga tidak terluka dalam, namun tetap saja tubuh yang tinggi besar dan amat berat itu terlempar oleh tendangan itu sampai menabrak dinding. Gupang mengeluarkan gerangan seperti seekor singa marah. Mukanya yang hitam menjadi semakin hitam karena darah telah naik ke kepalanya. Dia tidak menderita rasa nyeri, hanya kemarahan yang semakin berkobar. Dia bangkit berdiri dan kini dia memutar-mutar ular hitam itu di atas kepalanya. Tian Leong mengira bahwa iawannya itu akan menyerangnya lagi dengan ular hitam itu sebagai senjata. Akan tetapi ternyata tidak Gupang memutar-mutar ularnya, lalu tiba-tiba dia melepas ekor ular yang dipegangnya sehingga ular itu meluncur seperti sebatang tombak yang dilontarkan ke arah Tian Leong. Hem Tian Leong dengan tenang menggeser kaki ke kanan, lalu ketika ular itu meluncur lewat, dia menggerakkan tangan kanan yang miring, memukul ke arah kepala ular itu. Rakyat ular itu terlempar menabrak dinding dan jatuh berkelojotan dengan kepala remuk. Melihat ini, raksasa itu semakin kaget dan mulai gentar. Akan tetapi karena tidak melihat jalan keluar, dan tiga orang pembantunya masih tidak berdaya, duduk dan merintih, dia menjadi nekat. Dicabutnya pedang dari punggungnya dan dengan lompatan buas dia menerjang ke arah Tian Leong, pedangnya diputar, menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar. Melihat gerakan pedang orang itu cukup cepat dan kuat sehingga berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan mengeluarkan suara berdesing, Tian Leong juga mengambil pedang Tian Leong kiam dari balik bajunya. Terjadilah pertandingan ilmu pedang yang seru. Sebetulnya, bagi Tian Leong, tingkat kepandain lawannya itu tidaklah berapa kuat dan kalau dia menghendaki, dalam sepuluh jurus saja dia akan mampu merobohkannya. Akan tetapi, Tian Leong tidak ingin membunuh lawan. Gurunya, Tio Li Chin Jin, mengajarnya agar dia tidak membunuh lawannya, betapa jahat pun lawan itu. Sedapat mungkin dia harus berusaha untuk menyadarkan orang yang tersesat ke dalam jalan kebenaran. Kalau perlu mengalahkannya dengan kekerasan dan memberi hajaran agar bertobat, akan tetapi dia dianjurkan oleh gurunya agar tidak membunuh orang. Maka, kinipun Tian Leong tidak mau membunuh iawannya dan hanya ingin membuatnya tidak berdaya tanpa melukainya dengan parah. Karena laki-laki raksasa ini memang bukan lawan sembarangan, memiliki tenaga yang amat besar, maka tidaklah amat mudah bagi Tian Leong untuk merobohkannya tanpa melukainya dengan berat. Setelah lewat 30 jurus, barulah Tian Leong berhasil mendapat kesempatan. Hiyaat dia berseru dan ketika pedang lawan menyambar, dia menangkiskan dengan penggunaan tenaga sakti, dia membuat pedang lawan menempel pada pedangnya dan pada saat Hechoa Kaujo Gu Pang itu bersitegang mencoba untuk menarik lepas pedangnya, Tian Leong sudah memukul dengan tangan kirinya, mengenai pundak lawan. Krek tubuh Gu Pang terjengkang. Pedangnya terlepas dari tangan kanan yang menjadi lumpuh dan terasa nyeri bukan main karena tulang pundak kanannya telah patah-patah oleh pukulan tangan kiri Tian Leong. Raksasa itu hanya dapat bangkit duduk sambil meringis dan merintih, memegang pundak kanan dengan tangan kirinya. Rasanya ri yang menusuk membuat dia tidak mampu berdiri lagi. Tian Leong tidak memperdulikan empat orang penjahat itu. Dia cepat membebaskan dua orang gadis remaja, juga membobol daun pintu kamar di mana empat orang gadis lain dikurung. Enam orang gadis remaja itu berkumpul dan mereka menjatuhkan diri berlutut kepada Tian Leong, mengaturkan terima kasih dengan suara gemetar dan tubuh menggigil ketakutan. Tiba-tiba Tian Leong mendengar suara banyak orang di atas ruangan itu. Tian Leong memandang kepada enam orang gadis itu dan bertanya, di mana pintu jalan keluar tempat ini seorang di antara empat gadis yang sudah dua bulan dikurung di situ, menudin ke atas dan berkata, Ingkong, suwan penolong, mereka biasanya turun dari atas langit-langit itu dapat dibuka dan ditutup. Tian Leong melompat ke atas dan menggunakan tangan memukul langit-langit ruangan itu yang tampak jelas terbuat dari papan kayu. Berak langit-langit itu jebol dan ternyata bahwa langit-langit itu menembus sebuah bangunan dapur yang menjadi bagian bangunan sebelah belakang dari kudil tua. Kiranya inilah jalan rahasia para penjahat sehingga mereka dapat keluar masuk ruangan bawah tanah itu melalui lantai dapur yang dapat dibuka dan ditutup dengan menggunakan alat rahasia yang kini menjadi rusak karena langit-langit dari papan tebal itu dijebol dengan paksa oleh pukulan Tian Leong tadi. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang dan tampak banyak kepala menjenguk ke bawah. Itu adalah kepala para penduduk dusun yang ternyata telah berkumpul di kudil itu, seratus orang lebih banyaknya. Tadi mereka dipimpin oleh kepala dusun yang mendengar laporan dua orang janda ibu dua orang gadis remaja yang dijadikan korban bahwa ada seorang manusia sakti seperti dewa hendak menolong, menjadi berani dan nekat. Berbondong-bondong mereka mendekati kudil itu dan melihat kudil itu kosong, mereka mengobrak abrik kudil dan mencari-cari. Akan tetapi tiga orang pendeta itu tidak dapat mereka temukan. Selagi mereka mencari-cari di bagian belakang, mereka mendengar suara pecahnya lantai dapur. Segera mereka menyerbu masuk dan menjenguk ke bawah lantai yang sudah jebol itu. Mereka melihat Tian Leong berdiri di situ bersama enam orang gadis, dan melihat pula tiga orang pendeta dan Hek Chua Kau Chu yang tinggi besar sudah duduk sambil merintih dan terluka. Orang-orang itu bersorak dan berbondong mereka turun menggunakan tali berebutan memasuki ruangan bawah tanah. Melihat semua orang memasuki ruangan itu dan dengan beringas mereka itu menyerang empat orang penjahat dengan berbagai senjata yang mereka bawa, Tian Leong berusaha mencegah. Namun suaranya hilang di telan suara begitu banyak orang. Dia melihat betapa empat orang penjahat itu minta-minta ampun, akan tetapi suara mereka segera berubah menjadi teriakan kesakitan yang makin lama semakin melemah. Suara mereka tertutup oleh suara orang-orang yang dengan geram memaki-maki dan senjata mereka berdebukan menghantami tubuh empat orang penjahat yang sudah tidak mampu melawan itu. Tian Leong menghela nafas. Dia tidak berdaya menolong nyawa empat orang itu karena para penduduk diusun memenuhi ruangan itu dan mereka seperti kesetanan menghujani tubuh empat orang penjahat itu dengan hantaman bermacam senjata yang mereka bawa dari rumah tadi. Ada yang menggunakan golok, pisau, linggis, sekok, tongkat, bahkan ada yang menggunakan cangkul untuk menghajar tubuh empat orang penjahat itu. Karena tidak ada hal yang dapat dia kerjakan lagi dan dia tidak ingin repot karena penduduk dusun itu pasti akan menyanjung dan menghormatinya, Tian Leong menggunakan kesempatan selagi mereka berpesta porak itu, dia melompat naik melalui langit-langit yang sudah jebol lalu meninggalkan bukit itu dengan cepat, melanjutkan perjalanannya. Ketika dia melewati dusun yang dikacau oleh empat orang penjahat yang menyamar sebagai pendeta Hek Chua Kau Ju itu, dia sedang dalam perjalanan menuju ke dusun Kian Chung di dekat Telaga Barat, Si O, karena dia ingin mengunjungi suami istri Han Si Tiong dan Liang Hang Ye yang sudah dikenalnya dengan baik. Dia harus menemui mereka, orang tua Han Bilan itu, untuk menjelaskan mengapa dia sampai menghajar Bilan dengan menampar timbulnya selama sepuluh kali. Dia harus menceritakan hal itu kepada mereka untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman karena kalau Bilan lebih dulu bercerita kepada mereka, tentu dia akan dianggap kurang ajar, tidak sopan dan menghina seorang gadis. Dengan melakukan perjalanan cepat, kurang lebih dua pekan kemudian tibalah di Adi Si O, Telaga Barat, dan langsung saja dia memasuki dusun Kian Chung dan menuju ke rumah Han Si Tiong yang pernah dia kunjungi bersama puteri Mogu Hai. Rumah itu tampak sunyi dan ketika Tian Leong menghampiri pintu depan, dari dalam rumah muncul seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Dari pakaian dan sikapnya yang membungkuk dengan hormat, Tian Leong dapat menduga bahwa orang itu tentu seorang pelayan keluarga Han itu. Paman, saya ingin bertemu dengan Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Ye. Tolong laporkan bahwa saya, So Tian Leong, ingin bertemu, maaf, Kong Chu, tua muda, rumah ini kosong, hanya ada saya yang bertugas menjaga rumah ini, bukankah ini rumah keluarga Han benar, Kong Chu? Lalu kemana perginya Paman Han Si Tiong? Pendekar Han Si Tiong telah, telah meninggal dunia, Tian Leong terkejut dan memandang penjaga rumah itu dengan metel, terbelalak. Meninggal dunia? Apa, apa maksudmu? Paman laki-laki itu dengan tajam mengamati wajah Tian Leong, lalu bertanya, So Kong Chu, Chuan muda So, Apakah hengkau masih ada hubungan dengan mendiang Han Nghyong? Pendekar Han saya bukan keluarga, akan tetapi sahabat keluarga Han, Paman, sahabat baik, kalau begitu, masuk dan duduklah, Kong Chu. Kita bicara di dalam saja, ajak penjaga rumah itu. Setelah mereka duduk di ruangan depan, menghadapi sebuah meja kecil, penjaga rumah itu berkata, Perkenalkan, Kong Chu. Saya biasa disebut Asyong, penduduk dusun ini semua mengenal saya. Ketika To An Nyo, Nyo-nya, meninggalkan rumah ini sebulan lebih yang lalu, ia menugaskan saya untuk menjaga rumah ini, Tian Leong bertanya, tidak sabar lagi. Paman Asyong, cepat ceritakan apa yang telah terjadi? Bilakah Paman Han Si Tiong meninggal dan apakah penyakitnya sehingga dia meninggal dunia? Sebulan yang lalu, menurut kabar beberapa orang tetangga dekat yang menyaksikan peristiwa itu sambil bersembunyi dan mengintai dari rumah mereka, Han Ung Hyong dan To An Nyo kedatangan dua orang muda, seorang pemuda dan seorang gadis datang berkunjung. Lalu Han Ung Hyong dan istrinya berkelahi melawan pemuda dan gadis itu. Para tetangga ketakutan dan bersembunyi sambil mengintai, mengapa mereka berkelahi? Paman saya tidak tahu, Kong Chu. Tidak ada orang yang tahu karena tidak ada yang berani bertanya kepada To An Nyo. Keluarga Han amat disegani dan dihormati di sini. Dalam perkelahian itu, Han Ung Hyong roboh terluka parah dan To An Nyo juga terluka. Setelah Han Ung Hyong dan To An Nyo roboh, pemuda dan gadis itu melarikan diri. To An Nyo yang terluka pundaknya berusaha mengangkat tubuh Han Ung Hyong yang berlumuran darah, dibantu oleh Bibi Ji, pelayan mereka yang kini sudah pulang ke kampung semenjak To An Nyo pergi. Pada saat itu, datang seorang gadis yang ternyata adalah putri Han Ung Hyong, Han Belan jadi Kong Chu mengenalnya. Benar, nona itu bernama Han Belan. Kemudian Han Ung Hyong meninggal dunia karena lukanya yang parah, akan tetapi istrinya selamat. Beberapa hari kemudian, nona Han Belan dan ibunya memanggil saya dan memberi tugas kepada saya untuk menjaga rumah mereka ini dan mereka berdua lalu pergi. Pergi ke mana? Paman Asyong kalau saya tidak salah ingat, Han To An Nyo, Nyo Nyo Han, berkata bahwa ia hendak pergi ke kota raja. Tian Leong teringat akan peristiwa ketika dia bersama putri Mogu Hai, Han Si Tiong, dan Liang Hang Yei, berada di rumah Panglima Kue Gi di kota raja. Ketika itu, Panglima Kue E dan istrinya mengajukan usul kepada Han Si Tiong dan istrinya untuk menjodohkan Han Belan dengan putera mereka, Kue E. Chun Ki, dan ayah Bunda Belan setuju. Akan tetapi ketika itu dia sama sekali belum tahu bahwa Han Belan adalah gadis yang telah mencuri kitab Ngau Hang Lian Hoan Kun Hoat milik Kun Lun Pai itu. Kalau dia mengetahui bahwa gadis pencuri kitab itu putri mereka, pasti dia tidak akan menghukum Belan dengan menampari pinggulnya sampai 10 kali. Dan sekarang setelah Belan kembali kepada orang tuanya, ia mendapatkan ayah ibunya terluka dan ayahnya lalu tewas. Sungguh kasihan gadis itu dan semakin menyesal rasa hatinya bahwa dia telah menampari pinggul gadis itu. Kini, Belan diajak ibunya pergi ke kota raja. Dia dapat menduga bahwa tentu mereka pergi berkunjung ke rumah Panglima Kue E. Gi. Dia sendiri tidak tahu apa sebabnya ketika berpikir sampai di sini, hatinya terasa hampa. Belan hendak dijodohkan dengan Kue E. Chun Ki. Hal itu baik sekali karena dia melihat bahwa Kue E. Chun Ki adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan, putra seorang Panglima yang bijaksana, setia kepada Kaisar, dan terhormat pula. Ditambah lagi keadaan keluarga Kue E. itu kaya raya. Belan pasti akan hidup bahagia sebagai istri Kue E. Chun Ki, sebagai mantu Panglima Kue E. Gi. Mengapa ada perasaan hampa dan perih dalam hatinya? So Kong Chu, engkau tidak apa-apa? Tanya penjaga rumah itu ketika melihat Tian Leong sejak tadi diam saja seperti orang melamun dengan alis berkerut. Tian Leong sadar dari lamunannya. Aku terkejut dan sedih mendengar akan kematian Paman Han Si Tiong karena dia itu sahabatku yang baik sekali. Paman Asiong, dimanakah makamnya? Saya ingin mengunjungi makamnya. Oh, memang Han Hiong seorang yang amat baik hati dan sudah sepatutnya kalau dikenang dan dikasih di sahabat-sahabatnya. Sayang ada juga yang memusuhinya sampai membunuhnya. Mari Kuantar mengunjungi makamnya, So Kong Chu, mereka keluar dan Asiong mengunci pintu depan, lalu berangkatlah mereka ke tanah kuburan yang tidak jauh letaknya dari Dusun Kian Chung. Makam itu masih baru, karena belum ada dua bulan jenazah Han Si Tiong dikubur di situ. Tadi dengan petunjuk Asiong, Tian Leong telah membeli perlengkapan sembahyang dan di depan makam itu dia melakukan sembahyang dengan himat. Sembahyang yang an itu dia lakukan bukan sekedar untuk memberi hormat kepada almarhum sahabat baiknya yang sudah sama-sama dengan dia menghadapi ancaman maut ketika melawan Perdana Menteri Chin Kui dan mereka ditahan dalam penjara istana. Akan tetapi diam-diam Tian Leong mendoakan untuk arwah Han Si Tiong semoga arwah pendekar itu akan mendapatkan tempat yang baik di alam bakar. Selain itu juga diam-diam dia menceritakan tentang perlakuannya terhadap Bilan dan menceritakan mengapa dia sampai memukul pinggul dadis itu. Setelah melakukan sembahyang, baru dia merasa lega dalam hatinya. Setelah selesai sembahyang dan mengucapkan terima kasih kepada Asiong, Tian Leong lalu meninggalkan dusun Kian Chung. Ketika tiba di tepi telaga barat, pemandangan dari tempat agak tinggi di mana dia berada, Tian Leong melihat pemandangan alam yang amat indah. Matahari amat cerahnya, sinarnya menimpa permukaan telaga sehingga berkilauan. Pohon-pohon besar yang tumbuh di tepi telaga tampak terbalik di permukaan air, namun lebih hidup daripada aslinya karena kalau pohon-pohon di darat itu diam tak bergerak karena tidak ada angin, pohon-pohon terbalik di permukaan air telaga itu bergoyang-goyang seperti menari-nari. Dari tempat itu Tian Leong melihat betapa di sebelah kiri sana terdapat sebuah dusun di tepi telaga dan di dusun itulah tempat para tamu yang berdatangan dari luar daerah dan dari kota-kota besar berkumpul untuk pesiar di telaga yang terkenal itu. Banyak terdapat perahu-perahu di situ dan para pelancong dapat menyewa perahu. Perahu-perahu besar kecil yang disewa pelancong berluncuran di atas telaga. Tian Leong teringat akan perjalanannya dahulu di tempat ini. Dulu pernah di Adan Pek Hang Niu Chu atau Puteri Mogu Hai berdiri pula di tempat dia berdiri sekarang dan menikmati keindahan pemandangan di situ. Teringat akan ini membuat dia merasa rindu kepada Puteri Mogu Hai. Puteri itu merupakan seorang sahabat yang amat baik baginya, seorang sahabat yang akrab dan kelincahan puteri itu membuat perjalanan bersamanya menjadi gembira. Biarpun Puteri Mogu Hai seorang wanita yang lincah jenaka dan pemberani, gagah perkasa dan cantik jelita, seorang Puteri Bangsawan Agung karena ia Puteri Raja Kin, namun gadis itu memiliki watak yang baik sekali. Ia lebih pantas menyandang gelar Pek Hang Niu Chu sebagai seorang pendekar perkasa daripada sebagai seorang Puteri Raja. Terkenang akan Pek Hang Niu Chu menyentuh perasaannya dan menimbulkan kerinduannya untuk dapat bertemu dan bercakap-cakap lagi dengan gadis itu. Seorang gadis yang cantik jelita, pandai dan bijaksana, dan biarpun wataknya bebas sehingga akan dianggap agak liar oleh wanita pada umumnya, namun sesungguhnya gadis itu menjaga kesusilaan, sopan dan tidak genit. Kenangan manis dengan Puteri Kerajaan Kin itu membuat Tian Leong ingin mengulang kembali apa yang pernah dialaminya bersama Pek Hang Niu Chu di Telaga Si Owi ini. Maka dia pun menuruni tempat tinggi itu menuju ke dusun di tepi telaga yang menjadi pusat perkumpulan para pelancong, di mana dulu dia bersama Pek Hang Niu Chu juga datang dan berpelesir menyewa perahu. Masih ingat dia dengan kagum betapa Pek Hang Niu Chu pandai mendayung perahu. Puteri Raja itu agaknya serba bisa. Tidak ada hal yang tidak dapat dia lakukan dengan ribaik. Niu Chu, dia mengeluh dan makin merasa betapa dia kesepian dan merasa ditinggalkan. Dia lalu mempercepat langkahnya menuju ke dusun di tepi danau itu. Dusun kuisa itu memanjang di tepi telaga. Biarpun penduduknya hanya sekitar 100 rumah, namun melihat keadaan rumahnya yang lumayan dan pakaiannya yang cukup bersih dan utuh, dapat diduga bahwa kehidupan mereka tidaklah semiskin para penduduk dusun lain. Memang para penduduk dusun yang berada di tepi telaga barat memiliki mata pencarian yang cukup. Sawah ladang di telaga itu subur sehingga mereka dapat memperoleh hasil lumayan dari bercocok tariam. Juga telaga itu mengandung banyak ikan dan saking luasnya telaga itu, ikan-ikan agaknya tidak akan pernah habis walaupun setiap hari ditangkapi mereka yang bekerja sebagai nelayan. Selain itu, ada penghasilan tambahan, yaitu menyambut para pelancong dari daerah lain dengan menjajakan makanan, menyewakan perahu dan terkadang juga menyewakan kamar di rumah mereka apabila ada pelancong hendak menginap. Para pelancong dari kota besar itu bagi para penduduk dusun kuisak merupakan orang-orang yang rayau dan membuang uang seperti pasir saja. Harga buah atau apa saja yang mereka naikkan dua kali lipat, dibeli orang-orang kota itu, malah dianggap murah. Tentu saja hal ini membuka kesempatan bagi penduduk dusun kuisak untuk memperoleh penghasilan yang lumayan sehingga mereka mampu memperbaiki rumah dan membeli perahu baru. Ketika Tianlong tiba di tepi danau, dia melihat bahwa di ujung barat dusun kuisak terdapat perahu-perahu para nelayan dan di sana terdapat kesibukan para nelayan. Ada yang memperbaiki jala, ada yang membetulkan perahu yang bocor, ada pula yang mengangkut ikan-ikan dalam keranjang ke darat. Bau ikan tercium sampai ke bagian lain dusun itu. Di ujung timur merupakan tempat di mana para pelancong berkumpul, menyewa perahu, mandi di telaga, atau makan minum di rumah-rumah makan kecil sehingga lebih pantas disebut warung-warung yang menjajakan makanan kecil sampai nasi, minuman air teh hangat sampai arak. Bau masakan dan arak yang keluar dari warung-warung itu mendatangkan rasa lapar dalam perut Tianlong dan dia memasuki sebuah di antara warung-warung itu dan memesan nasi dan sayur. Lezat rasanya makan di warung itu. Padahal yang dimakannya hanyalah hidangan yang bersahaja, nasi yang tidak begitu putih, lauknya juga hanya ikan danau dengan sayur sederhana, minumnya teh pahit. Akan tetapi karena hawa udara di situ sejuk, juga suasananya begitu nyaman dengan adanya air danau dan banyak pohon-pohon, alam di situ masih asli, ditambah lagi perut lapar maka Tianlong benar-benar menikmati makanan yang sederhana itu. Setelah kenyang dan keluar dari warung, empat orang tukang perahu merubungnya dan menawarkan perahu mereka untuk disewa. Melihat bahwa Tianlong hanya seorang pemuda yang berpakaian sederhana walaupun bersih, sama sekali tidak menggambarkan seorang pelancong kaya, maka para tukang perahu itu menawarkan perahu mereka untuk disewa dengan harga murah. Hari itu memang tidak begitu banyak pelancong sehingga banyak perahu tidak mendapatkan penyewa, maka mereka berebut untuk menawarkan perahunya kepada Tianlong. Di antara empat orang tukang perahu itu terdapat seorang laki-laki tua, berusia sekitar 60 tahun, tubuhnya kurus dan wajahnya agak pucat, pakaiannya juga amat bersahaja, bahkan ada dua tambalan di bagian pundak dan paha. Dia tidak terlalu cerwet dalam menawarkan perahunya, tidak seperti tiga orang yang lain dan masih muda. Entah mengapa, mungkin melihat usianya, atau pakaiannya, atau tubuhnya yang kurus, atau mungkin sekali matanya yang mengeluarkan sinar aneh, Tianlong memilih perahu laki-laki tua itu untuk disewanya. Huh, perahu tua kakek tolol malah dipilihnya seorang di antara mereka berkata sambil melangkah pergi. Kalau bocor dan tenggelam di tengah danau, baru tahu rasa kata yang lain. Mereka semua pergi meninggalkan Tianlong sambil mengejek dan mengomel, jelas siri dan kecewa. Tianlong diam saja, hanya tersenyum dan memandang kakek itu penuh perhatian. Usianya sekitar 60 tahun lebih. Pakainya berpotongan model para nelayan, kepalanya tertutup sebuah caping lebar sehingga mukanya diselimuti bayangan gelap. Namun Tianlong kelapat melihat wajah yang kurus itu, kulit mukanya pucat namun bentuk muka itu masih menunjukkan bekas ketampanan. Terutama sepasang metu kakek itu yang demikian terang mencorong, sama sekali tidak membayangkan bahwa dia seorang yang bodoh, apalagi tolol, seperti tadi dikatakan seorang tukang, perahu yang menyebutnya kakek tolol. Paman, di mana perahumu itu di sana, si cu, kakek itu menuding ke arah sekumpulan perahu yang berada di tepi danau, lalu dia melangkah menuju ke sana tanpa bicara lagi. Tianlong mengikuti dari belakang. Suara kakek itu tidak cocok dengan keadaan jasmaninya yang tampak lemah, kurus dan pucat. Suara itu bening lembut. Juga dia merasa heran mengapa kakek ini menyebutnya si cu, sebutan yang biasa diberikan kepada seorang laki-laki yang gagah. Padahal dia sama sekali tidak tampak sebagai seorang pendekar. Pakainya biasa, juga pedang Tianlong kiam tersembunyi dalam bungkusan pakaiannya. Setelah tiba di situ, kakek itu menarik sebuah perahu keluar dari kumpulan perahu itu, menyerepnya ke air. Melihat kakek itu kelihatan lemah, Tianlong membantunya dan akhirnya perahu itu dapat ditarik ke air. Si cu hendak menyewa perahu saja, mendayung sendiri atau ingin saya yang menemani dan mendayung. Pertanyaan ini biasa diajukan para pemilik perahu karena di antara para pelancong, ada yang minta si pemilik perahu mendayung dan mereka hanya duduk menikmati pemandangan dari dalam perahu. Terima kasih telah menonton!